Intro Aktor Roger dan Warta menceritakan pengalaman pahitnya dengan mantan babysitter yang mengasuh anak pertamanya, Saquil Kaili dan Warta. Dalam senior The Sunkars yang ditayangkan pada minggu 5 Februari 2023, Roger dan Warta mengungkapkan Saquil pernah mendapat kekerasan secara fisik dari mantan babysitter. Hal ini diketahui Roger dan Warta lewat rekaman CCTV setelah sang istri Chud May Rizka memintanya untuk mengecek lantaran curiga Saquil terus menangis. Menurut Roger dan Warta, mantan babysitternya itu tak memiliki pengalaman mengasuh anak. Sebelum menjadi babysitter, mantan babysitternya tersebut bekerja di konter HP. Selain itu, mantan babysitter Roger dan Chud May Rizka ternyata cukup problematik. Roger dan Warta mendapat informasi mantan babysitternya pernah diusir dari rumah karena suka memukul sang adik. Buntut sikap babysitter yang membuat Roger dan Chud May Rizka kesal, ia pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan Roger dan Warta untuk memberikan efek jerah. Meski demikian, Roger mengaku tak tahu nasib mantan babysitternya kini. Roger dan Warta mengatakan mantan babysitternya juga pernah menjepit tangan Saquil pada pintu mobil mainan. Padahal, kata Roger, Saquil termasuk anak yang tak mudah rewel. Karena itu, ia merasa ada sesuatu yang janggal lantaran sang anak kerap rewel. Akibat perbuatan mantan babysitternya, Saquil hingga kini trauma pada mainan mobil-mobilan. Pada tahun 2021 silam, Chud May Rizka membeberkan mantan babysitternya pernah lalai hingga membuat Saquil terjatuh dari kursi dan kepalanya terbentur besi. Menurut wanita yang akrab di sapa Cika ini, si babysitter memang sengaja meninggalkan Saquil sendirian duduk di kursi. Parahnya, si babysitter sempat berbohong kepada Cika dan Roger. Namun aksinya ketahuan karena terekam CCTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!